Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan kami dari kelompok 3 Saya atas nama Nasti dengan NIMS 1914101970 Saya atas nama Haryati dengan NIMS 191410968 Dan saya Yudhisma dengan NIMS 1914101978 Baiklah, disini kami akan menjelaskan Cara pembuatan herbarium kering Seperti yang kita ketahui Bahwasannya herbarium itu terbagi menjadi dua Ada herbarium kering dan herbarium basah Nah disini kami akan menjelaskan Cara pembuatan herbarium kering Baik langsung saja kita simak videonya berikut ini Untuk pembuatan herbarium menggunakan lecenes Yang akan diawetkan nantinya Disini kami sudah menyediakan 3 jenis lecenes Yang pertama itu ada Haematoma puniseum Yang kedua ada dirinaria Dan untuk jenis lecenen terakhir adalah Okrolecia tartarea Selanjutnya, bahan yang digunakan ada alkohol Disini kami juga menyediakan wadah kecil Untuk tempat menyemprotan Yang akan memudahkan nantinya Kemudian ada benang Selotip Gunting dan pisau Dan yang terpenting ada kertas koran Langkah-langkah pembuatan herbarium Untuk menggunakan lecenes pertama-tama Ambillah lecenes yang sudah kita sediakan tadi Kemudian semprot menggunakan alkohol Keseluruh bagian lecenes Sekitar 70% Pastikan seluruh bagian lecenes Semprot menggunakan alkohol Setelah itu siapkan koran Tempel lecenes yang sudah diberi alkohol tersebut Dan gunakan selotip Pada sisi ujung lecen Untuk mempermudah Lecenes tersebut agar tetap kokoh Dan rapi Lakukan beberapa langkah ini Sampai ke seluruh lecenes Penyemprotan lecenes dengan alkohol tadi Berfungsi agar lecenes tersebut Tidak mudah busuk oleh bakteri dan jamur Nah selanjutnya Bungkus bahan tersebut Dengan menggunakan kertas koran Pastikan lecen tersebut Terbungkus dengan rapi Dengan menggunakan kertas koran Selanjutnya Ambil benang Untuk Memperapi Tempat lecennya Setelah rapi Telah dibungkus Agar hasilnya Lebih memuaskan Tindis Lecen tersebut Dengan menggunakan Alat berat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!